Halo Halo selamat datang di podcast BHP Indonesia untuk 6 April 2022 selamat menjalankan kepada puasa bagi yang menjalankan dan masih lama puasanya ayo yang semangat di podcast kali ini seperti biasa kita akan membahas rilis-rilis software terbaru seputar PHP kemudian tutorial tutorial menarik dan tentunya library-library apapun kelas yang bisa dicoba untuk diimplementasikan di project kita yang pertama datang dari PHP di tanggal 17 Maret yang lalu sudah agak lama sih bahwa PHP versi 8.1.4 ini sudah dirilis jadi yang ingin melakukan testing softwarenya atau projectnya di PHP 8.14 silakan mulai dicoba bisa menggunakan environment docker atau menggunakan distro-distro linux yang sudah menyediakan versi 8.1.4 ataupun compile sendiri berita selanjutnya yang datang dari KPHP bahwa KPHP sebelah sehari yang lalu merilis versi 4.3.7 bagi yang belum tahu KPHP adalah sebuah framework alternatif yang bisa dicoba dan tentu tidak sebesar atau sepopuler level tapi sudah cukup lah untuk menyelesaikan ataupun menjadi batu loncatan membuat coger kemudian yang ketiga berita dari Laravel bahwa Laravel Valley versi 3 ini dirilis tanggal 30 Maret 2022 yang lalu di mana Laravel Valley ini semuanya bisa di update secara cepat dengan menggunakan komposer dan cukup dengan Vale spasi install apa saja yang baru di Vale ini Vale ini tentunya sudah mendukung di Laravel 9 ya selain ada di Laravel 8 kemudian di Laravel Valley kita juga bisa menemukan PHP monitor yang sekarang sudah mencapai versi 5.2 dan disupport di Vale 3 selain itu yang menarik tentunya semuanya bisa kita update dengan cepat menggunakan komposer untuk tutorial minggu ini yang pertama bagaimana cara mendelek multiple record menggunakan checkbook di Laravel 8 dan bisa juga di informatiskan di Laravel 9 silakan di ikuti linknya ada di deskripsi kemudian tutorial kedua tanggal 29 Maret yang lalu membahas tentang perbedaan antara service class dan trade di PHP jadi class dan trade ini mulai diperkenalkan di PHP 7 dan dan memang tidak banyak yang programmer-programer pemula menggunakan fitur ini tapi sejatinya fitur ini adalah fitur yang sangat menolong atau sangat praktis digunakan kalau kita membuat software berbasis PHP dan khususnya kita buat dia secara open silahkan dibaca tutorialnya dari Om Andri Wusef Cuk linknya ada di deskripsi kemudian tutorial terakhir adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan Kafka menggunakan Laravel Kafka ini sebagai sebuah software sebuah project yang sangat luar biasa sekarang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar ya APC Kafka ini jadi silakan yang ingin mengkoneksikan Laravelnya dengan Kafka bisa baca tutorialnya ini ditulis tiga alat yang lain untuk library minggu ini yang pertama adalah splat splat ini adalah sebuah library untuk melakukan pattern matching dan globe untuk mengakses file sebagai sebuah globe lengkap tutorialnya ada di readme githubnya silahkan diikuti disini kemudian yang terakhir untuk library minggu ini adalah markdown viewer markdown viewer ini sangat berguna kalau kita ingin menambahkan fitur CMS kecil-kecilan di software kita dan kita tidak ingin terlalu ribet menambahkan fitur what you see is what you get ya kita bisa pakai markdown ya segitu selanjutnya podcast PMP Indonesia untuk minggu ini sampai jumpa di podcast selanjutnya dan yang bukuasai silahkan bukuasai selamat berbuka puasai selamat menjalankan ibadah puasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati